Hai teman-teman, saya Samantar. Saya bersama Kelin, Kate, dan Vincent. Terima kasih sudah memilih video hari ini. Kita akan membahas sejarah pahlawan Indonesia, yaitu Katini. Kalian tahu nggak, dulu di jaman jalan-jalan Belanda, perempuan Indonesia tidak diperbolehkan bersekolah. Loh. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lukar Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningat. Mengenal sejarah R.A. Kartini dan kisah hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A. Raden Ajeng di depan rumahnya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah R.A. Menurut tradisi Jawa, ayahnya bernama R.M. Sosroningat, putra dari pangeran Aryo Jondro Negoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. Ayahnya R.M. Sosroningat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai bupati Jepara. Ibu Kartini yang bernama M.A. Ngasira, beliau ini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Tanjaka. Kartini merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. Dia sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari sebelas bersaudara. Sebagai seorang bangsawan, dia juga berhak memperoleh pendidikan. Meskipun berada di rumah, dia aktif dalam melakukan korespondisi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga masih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia melancarkan dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar. Majalah serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan peribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita peribumi ini masih tertinggal jauh atau memiliki satu sosial yang cukup membuat kata itu. Terangkat ini banyak membaca selat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi bangunan yang berbahasa belanda. Terangkatnya dalam membaca buku kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup dan luas tentang kebudayaan. Dalam biografi R.A.K.T ini diketahui bahwa dia menikah dengan KLM Adipati Arya Sigi, Jojo Diningrad. R.A.K.T ini kemudian melahirkan anak berinama Susolid Jojo Diningrad yang dilahirkan pada tanggal 13 September 1904. Namun mirisnya, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya, yang pertama R.A.K.T ini kemudian wafat pada tanggal 17 September. Di usiannya yang masih 24 tahun, beliau kemudian dikebumikan di desa Buluh, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berjalan sekolah wanita oleh Ayasan Kartini, Ismarang, kemudian meluas ke Surabaya, Jakarta, Malang, Madian, dan Cirebon. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Keutamaan Istri. Tunggu, 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 tunggu. Tidak suka mengikuti babak. Tidak, ini tuh sekolahnya Kartini, oke? Tunggu, coba. Iya, namanya Sekolah Kartini. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.